Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pernak pelinci akan kita bahas disini Teman-teman yang masih belum tahu Atau baru mau memulai Semoga dengan konten-konten yang saya hadirkan Bisa menambah Sedikit banyaknya tentang pengetahuan Ternak pelinci Nah di ternak pelinci sendiri Itu ada hal-hal pokok Yang harus dipenuhi Yang utama Sebelum kita memulai Dari kandang, pakan Bibit Perawatan Dan pengobatan Nah yang akan saya bahas kali ini Yang sering sekali itu pemula salah Tentang kandang Jadi kandang sendiri Mencakup dari Bahan-bahan yang dipakai Dari lokasi Dan dari Model-modelnya ya Yang saya bahas kali ini Khusus tentang Problem-problem Belum pemula ya Yang sering kali Kelincinnya itu kembung Ataupun mensret kembung Ataupun mensret juga ya Karena stress ya Jadi yang perlu dipikirkan Yang pertama itu Kita mau Membuat kandang itu Indoor atau outdoor ya Ini yang indoor Seperti ini Yang di dalam Ini indoor Yang kalau yang seperti ini Masuknya ya Semi outdoor lah Ya kalau saya sendiri Outdoor lah Yang penting Di luar itu sudah outdoor Nah teman-teman semuanya Sering kali Masih menyepelekan ya Tentang lokasi kandang Sudah kandangnya Bentuknya Tidak sesuai Bahannya tidak sesuai Dan ketambahan lagi Lokasi yang Tidak sesuai Makanya sering kali Banyak kematian Yang perlu diperhatikan Sebenarnya dari Kandang outdoor itu Kalau dari saya sendiri itu Arah Angin Jadi umumnya Di Indonesia itu kan Angin Kalau malam sih ya Dari Selatan Ataupun dari Timur Itu yang sering kali Terjadi seperti itu Makanya Sebisa mungkin Arah Arah tersebut Sudah tertutup ya Ini kalau di tempat saya Ini Ini dari sana itu Selatan ya Dari Kalau yang kesana Ini timur Sudah tertutup Rumah ya Tembok Dari sana juga Sudah tertutup Dengan KRC Ini Kersibot Makanya Untuk keamanan Dijamin lebih Bagus ya Daripada yang Langsung terkena Terpaan angin Yang di luar Yang di luar pun Sama sebenarnya Ini kalau dari Timur itu Karena Ini sudah Ketutup rumah Dari sini juga sama Sudah ketutup Makanya Walaupun di luar Seperti ini Untuk berkembang biak Atau untuk pertumbuhan Juga Terbukti Bagus ya Nah kesalahan Teman-teman itu Tidak memperhatikan Arah mata angin Sudah kelinci Kandangnya Menghadap Kesalatan Atau Kota Timur Langsung terkena Terpaan angin Malam Atau sore hari Nah untuk Preventif Atau untuk Pencegahan Gembung dan main Tercaring kali Harus di Beri tutup Jadi atasnya Seperti ini Dikasih tutup ya Bisa dari Banner bekas Ataupun dari Plastik Ataupun dari Bahan-bahan lain Itu Sangat diperlukan Nah makanya Sebelum memulai Teman-teman juga Harus memperhitungkan Hal-hal semacam itu Agar seiring Berjalannya Ternak Tidak ada lagi Problem-problem Yang Berarti Sudah Ada Pencegahan Dululah Ini juga sama Yang di luar Ini Sama juga ya Ini sudah Dibawa orang Tanti indukan Juga sama Di luar pun Tetap Aman Nah ini kan Tapi kalau teman-teman Ada Lahan kosong Atau Memang sudah Disiapkan Yang paling bagus Tetap yang di indoor Karena yang di indoor Itu Suhu Atau Suasana kandang Itu lebih Stabil Yang perlu Dibaratkan kandang indoor Cuman satu Sebenarnya Itu sirkulasi Sirkulasi Angin Sirkulasi Angin Agar Untuk Sirkulasi Amoniak Amoniak Lebih cepat Dilang Karena Kalau Amoniak Terlalu Banyak Terhirup oleh Kelinci Kelinci menjadi Sakit Terutama Batuk-batuk Sampai infeksi Atau Terkena Radang Di Penapasannya Dan seringkali Kelinci Tambah kurus-kurus Dan mati Itu problem-problem Kadang kelinci Indoor Makanya Untuk indoor Sendiri Itu harus Sirkulasi Bagus Dan sering Dibersihkan Beda dengan Yang outdoor Yang outdoor Kayak tadi Kan Amoniak Kena Angin Udah aman Cuman Terpahan Angin Yang perlu Diberhatikan Dan juga Kalau Siang Itu Tidak Langsung Terkena Sinar Matahari Karena Memang Kelinci Sendiri Tidak Tahan Terhadap Panas Ketambahan Lagi Di Tempat Saya Untuk Yang Yang Ikutnya Masih Pesisir Itu Kan Suhunya Panas Sekali Makanya Banyak Kejadian Anak-anakan Yang Mati Yang Mati Karena Kepanasan Overheat Kalau Di Mesin Overheat Kalau Dikelinci Biasanya Step Terlalu Panas Ditandai Dengan Nafas Yang Terengah Sampai Dia Step Itu Biasanya Dari Kepanasan Dan Dari Hidung Itu Keluar Air Ya Air Hidung Oke Teman-teman Sudah bisa Dipahami Yang Untuk Memulai Kelinci Paling Tidak Harus Mengerti Tentang Kondisi Kandang Yang Aman Untuk Kelinci Jangan Asal Sembarangan Takutnya Malah Di Perjalanan Banyak Menemui Kendala Dan Berakhir Dengan Banyak Kematian Dan Kerugian Serta Putus Semangat Itu Yang Perlu Dihindari Terima Kasih Yang Sudah Menimak Semoga Konten Bermanfaat Untuk Teman-teman Semuanya Di Like Ataupun Share Agar Teman-teman Yang Lain Bisa Belajar Bisa Saling Mengambil Ilmu Yang Positif Yang Masih Kurang Tocok Bisa Ditinggalkan Terima 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Natani Tenang Tetap Semangat Dan Optimis